Ya, informasi pertama kami awali tentang peristiwa hujan deras yang mengguyur Jakarta dan Bogor selama berjam-jam. Ternyata mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta kembali terendam banjir. Dan sementara itu, saudara, seorang anak rusia 11 tahun tewas setelah terseret arus banjir Kalipsanggran di Perumahan Sangrila Indah II, Petukangan. Kali Ciliwung minggu dini hari tadi kembali meluap setelah hujan deras mengguyur kawasan puncak Bogor. Akibatnya, permukiman di tepi Ciliwung kembali ke banjiran. Tak terkecuali Jalan Abdullah Syafi'i yang menghubungkan wilayah Tebet dan Kampung Melayu. Jalan ini pun terpaksa ditutup bagi kendaraan. Luapan air Kali Ciliwung juga merendam kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di depan SMA Negeri 8, ketinggian air hingga mencapai 80 cm. Di Kampung Pulau atau Jalan Jati Negara Barat, air juga menutup jalan. Air Kali Ciliwung mengalir melalui permukiman di RW3 Kampung Pulau. Anda yang mesti beraktivitas minggu pagi ini sebaiknya menghindari Jalan Abdullah Syafi'i dan Jalan Jati Negara Barat agar tidak terjebak banjir. Di pesanggerahan, Cahaya Adiputra, seorang bocah berusia 11 tahun, minggu sore tewas setelah terbawa arus banjir Kali Pesanggerahan di perumahan Sangrila Indah II, Jakarta Selatan. Menurut ayah korban, bocah malang itu minta izin keluar pada ibunya sepulang sekolah untuk belajar di rumah temannya. Namun beberapa jam kemudian, seorang temannya datang ke rumah dan mengabarkan berita duka itu. Ditemukan, ditemukannya jam berapa, Pak? Jam 5, kalau masalah. Jam 5, kalau masalah. Jam 5. Itu di mana, Pak? Di temannya. Di Sangrila. Masih di Sangrila juga, Pak. Rencananya, jasad Cahaya Adiputra akan dimakamkan di tempat pemakaman umum petukangan minggu pagi ini. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.